Para pengunjuk rasa di ibu kota Israel Tel Aviv menyanyikan lagu kebangsaan dan membawa pelakat-pelakat anti-pemerintah yang bertuliskan Anda tidak akan menghentikan kami dan pemilu sekarang. Beberapa pengunjuk rasa menyuruhkan agar pemerintah berbuat lebih banyak untuk para warga Israel yang disandra Hamas di Gaza selama serangan 7 Oktober. Pemerintah dan semua pemerintah, kami tidak percaya mereka, kami pikir mereka tidak benar-benar, kami pikir mereka tidak melakukannya untuk pemerintah, mereka tidak melakukannya untuk warga, dan kami ingin mengubah mereka. My message today according to what Chuck Schumer said this week in the American parliament about how Benjamin Netanyahu is leading us to catastrophe and we must to have election as soon as possible, otherwise we are all going to be in a bad, bad situation. We're here to protest this government that hasn't been acting for the majority of people in Israel for a while now, especially since the beginning of the war. Whether it's the hostages or whether it's creating more tension between Arabs and Jewish people, we think it's actively harming us during the war and beyond it, so that's why we're here. Everything is about politics, it's not about us, it's about him sticking to his chair and his being prime minister, so that's the main thing that's why I'm here. Israel melancarkan serangan ke Gaza menewaskan lebih dari 31.500 warga Palestina sebagai tanggapan atas serangan 7 Oktober oleh Hamas ke Israel Selatan, yang menurut penghitungan Israel menewaskan 1.200 orang. NTV melaporkan.